yo halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film terima kasih karena sudah klik video ini kali ini Anderland movie akan merangkum cerita film yang berjudul take point film ini dirilis pada tahun 2018 mengisahkan tentang kelompok tentara kebayaran yang disewa oleh CIA untuk menjalankan misi penculikan pemimpin Korea Utara misi tersebut bertujuan untuk menaikkan kembali perhatian rakyat dunia pada presiden Amerika Serikat yang popularitasnya menurun dalam pemilihan presiden tapi tidak seperti film aksi lainnya yang cenderung minim dialog film ini malah memiliki porsi dialog yang lebih banyak kira-kira 70% lah Bagaimana kisah selengkapnya mari kita simak bersama Terima kasih telah menonton! berlatar pada tahun 2024 saat itu kondisi politik Korea Utara dan Amerika Serikat sedang memanas karena Korea Utara memiliki senjata nuklir yang siap diluncurkan dan bisa memicu perang dunia ketiga Amerika Serikat sebagai negara adidaya memperingatkan Korea Utara untuk menutup fasilitas senjata nuklir tersebut tapi Korea Utara dengan tegas menolaknya karena hal itu pamor presiden Amerika Serikat McGregor turun drastis karena dianggap tidak memiliki power dan sialnya sebentar lagi pemilihan presiden akan diadakan McGregor juga kembali menyalankan diri menjadi presiden tapi karena pamornya telah jatuh kemungkinan yang besar McGregor tidak akan terpilih lagi karena hal itu McGregor memerintahkan CIA untuk menculik Menteri Pertahanan Korea Utara dalam upayanya menaikkan kembali pamornya CIA menyewa kelompok tentara bayaran bernama Raptor yang dipimpin oleh pria bernama Ahab di sebuah bunker yang sudah direnovasi untuk pertemuan Korea Utara dan Korea Selatan selama Perang Dingin Ahab bersama anggotanya yang bernama Marcus sedang memonitor timnya yang saat itu sudah bersiap di sisi lain untuk penculikan Ahab juga membawa anggota barunya bernama Logan dari data yang dilihat Ahab, Logan adalah seorang ahli dalam bidang IT dan pertasan kamera CCTV tidak lama kemudian dari CCTV, Ahab melihat mobil rombongan target sudah memasuki terowongan bunker Ahab bertanya kepada Logan apa misi mereka saat itu untuk memastikan kalau Logan sudah siap ikut dalam operasi tersebut Logan menjelaskan kalau operasi mereka adalah menculik Menteri Angkatan Bersenjata Rakyat Korea Utara yang menghadiri pertemuan rahasia di bunker tim Raptor akan menculik dan membawa target dengan aman tidak lama kemudian agen CIA bernama Mac menghubungi Ahab Mac meminta tim Ahab mengkonfirmasi target yang akan mereka culik dari CCTV tim Ahab ketika ditunjukkan, Mac berkata kalau sudut CCTV dari tim Ahab kurang tepat Mac menyuruh tim Ahab mencari sudut yang lebih baik agar CIA bisa memastikan kalau rombongan yang datang sesuai target Ahab meminta anggotanya yang bernama Geralt untuk mencari sudut yang lebih baik Ketika tim Ahab sudah mendapatkan sudut pandang yang lebih baik, Ahab terkejut melihatnya karena yang datang bukanlah seorang Menteri dari Korea Utara melainkan pimpinan tertinggi Korea Utara yang bernama King bersama dokter pribadinya yang bernama Yunji Melihat itu, Ahab mengusulkan kepada CIA untuk menculik King demi bayaran yang lebih tinggi CIA setuju tapi secara resmi karena aksi tersebut tidak sah yang artinya tim Raptor menyimpang dari operasi yang sudah disepakati pemerintah Amerika Serikat tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan atau kegagalan operasi tersebut Setelah itu, Ahab bergegas pergi menemui timnya Ahab menjelaskan ke timnya kalau misi mereka sudah berubah untuk menculik King pimpinan tertinggi Korea Utara dengan bayaran yang sangat tinggi Ahab bertanya kepada timnya siapa yang ingin memimpin penculikan tersebut Ahab tidak bisa memimpin operasi itu karena saat itu Ahab sudah menggunakan kaki palsu setelah kecelakaan parasut di misi sebelumnya tapi anggotanya tidak ada yang berani mengajukan diri Tidak ingin membuang waktu, Ahab memutuskan menunjuk anggotanya yang bernama Hoshi untuk memimpin operasi tersebut karena hanya Hoshi yang paling handal di misi-misi sebelumnya Operasi mereka kali ini adalah operasi terakhir tim Raptor Ahab membujuk Hoshi dengan imbalan yang lebih besar kalau operasi tersebut berhasil Hoshi bisa memiliki pertanian yang besar di kehidupan biasanya seperti keinginannya setelah operasi itu selesai Mendengar itu Hoshi pun akhirnya setuju dengan keputusan Ahab Setelah itu tim Raptor bergerak memulai aksi penculikan King Tim Ahab berhasil melumpuhkan tentara Korea yang berjaga dan berhasil menangkap King dan tim medis pribadinya Ahab mengkonfirmasi ke Meg kalau mereka sudah berhasil mendapatkan King Tapi tidak lama kemudian satu tentara Korea yang masih hidup sempat menembak Hoshi Hoshi tertembak di leher dan kehilangan banyak darah Anggota yang lain menyuruh Ahab meminta bantuan tim medis dari CIA untuk menyelamatkan Hoshi Tapi CIA malah meminta Ahab dan timnya segera bergerak keluar dari bunker dan meninggalkan Hoshi Ahab bimbang karena anggotanya yang lain bersikeras meminta Ahab membawa Hoshi untuk diselamatkan Tapi akhirnya Ahab memutuskan untuk meninggalkan Hoshi Ketika akan bergerak keluar dari TV mereka melihat berita laporan darurat dari stasiun TV Korea Utara Mereka memberitakan kalau tentara bayaran yang disewa oleh CIA telah membunuh pimpinan Korea Utara 10 jam yang lalu Laporan mengatakan kalau para tentara bayaran sudah dibekuk oleh tentara Korea Utara Dari berita itu mereka menyadari kalau posisi mereka sudah diketahui Gerak mengusulkan ke Ahab untuk menghancurkan jalur yang akan dilewati musuh dengan seempat yang mereka miliki Ketika mereka bergerak tidak lama kemudian mereka disergap oleh sekelompok orang bersenjata lengkap dengan jumlah yang sangat banyak Dalam situasi baku tembak, Ahab meminta Logan dan Marcus membawa King ke ruangan yang lebih aman Kemudian Ahab menghubungi Meg untuk meminta bala bantuan dan bertanya siapa yang menyergap mereka saat itu Meg memberikan informasi kalau mereka adalah tentara bayaran dari perusahaan first service yang sudah dibeli oleh China Ternyata China berusaha menyerang Korea Utara lebih dulu China menggunakan King sebagai umpan yang artinya China sudah menguasai Utara Korea Utara mengatakan kalau mereka akan menembak senjata nuklir Tapi China memiliki kendali atas persenjataan mereka Diduga Korea Utara merencanakan serangan nuklir karena kesalahan Amerika Dan China mencegahnya seolah-olah menjadi pahlawan Hal itu menjadi alasan China untuk menguasai Korea Utara Dan satu-satunya cara untuk mencegah mereka adalah King Sesampainya di sebuah ruangan Ahab terkejut melihat Marcus tiba-tiba menembak Logan Marcus meminta Ahab mematikan semua alat komunikasi yang terhubung dengan CIA Ternyata Marcus sudah disuap oleh perusahaan tentara bayaran first service First service akan memberikan bayaran yang sangat besar untuk pertukaran King Marcus juga mengajak Ahab untuk bergabung dengan perusahaan tentara bayaran first service Karena first service menawarkan gaji dua kali lipat, tunjangan yang tinggi, dan keluarga negaraan Ketika Marcus memindahkan King yang pingsan ke kamar mandi, Ahab mengambil pistolnya Ahab meminta Marcus duduk untuk membicarakan semuanya Tapi Marcus sempat melihat kalau pistol Ahab sudah tidak ada di kursi Dan ketika Marcus lengah, Ahab langsung menembaki Marcus Marcus berhasil membuat Ahab terpojok Ketika Marcus akan menembak Ahab, Logan menembak Marcus hingga tewas Logan masih selamat dari tembakan Marcus sebelumnya berkat laptop yang disimpannya di balik bajunya Tapi karena insiden baku tembak tersebut, King juga tertembak Ahab mengaktifkan monitor CCTV dan map digital dari bunker tersebut Kemudian Ahab menghubungi Geralt yang sedang baku tembak dengan tentara bayaran China Ahab berkata kepada Geralt kalau Marcus sudah berhianat dan King sudah mati Bunker itu hanyalah pancingan untuk dihancurkan Tapi Geralt berkata jika King sudah mati, seharusnya bunker itu sudah dihancurkan dari 5 menit yang lalu Ahab melihat alat pendeteksi jantung di tangan King Dan ternyata King masih hidup Itulah alasan kenapa bunker itu belum dihancurkan Jika Ahab menjaga King tetap hidup, CIA akan mengirimkan bala bantuan demi King Dan tim raptor bisa keluar dengan selamat Ahab meminta Geralt untuk mencari Yunji dokter pribadi King Dengan kotak pertolongan pertama yang mereka bawa, Ahab berusaha merawat King agar tetap hidup Setelah Geralt menemukan Yunji, Geralt memberikan alat komunikasi kepada Yunji Agar terhubung ke Ahab dan bisa memberikan Ahab arahan untuk merawat King agar King tetap hidup Tapi di waktu yang sama, beberapa tentara bayaran Cina berhasil menemukan Geralt dan Yunji Di tengah gempuran musuh, Yunji terus memberikan arahan kepada Ahab Berbagai upaya sudah dilakukan Ahab, tapi King masih dalam kondisi kritis Yunji berkata kalau King butuh transfusi darah dari golongan darah O Ahab menemukan stok darah golongan O di kotak pertolongan Tapi darah itu sudah membeku Tapi Ahab juga menemukan sebuah kertas yang berisi prosedur cara transfusi darah secara langsung Ahab teringat kalau Logan memiliki golongan darah yang sama dengan King Ahab memanggil Logan dan mengambil darah Logan Hingga akhirnya King berhasil pulih dari masa kritisnya Setelah itu, Ahab menghubungi Meg dan meminta kiriman bantuan segera Tapi Meg tidak bisa dihubungi Tidak lama kemudian, Ahab melihat berita di TV yang memberitakan kalau Amerika menyangkal terlibat dalam pembunuhan King Amerika melaporkan kalau tersangka pembunuhan King bernama Ahab Seorang pendatang ilegal yang disewa oleh perusahaan militer swasta Dan tidak lama kemudian, bunker itu tiba-tiba dibombardir Setelah sadar dari pingsannya, Ahab melihat kalau Logan sudah tewas tapi King masih selamat Ahab menghubungi timnya tapi tidak ada satupun yang menjawab Hingga akhirnya, Yunji menghubungi Ahab dan berkata kalau hanya dia yang selamat dari serangan itu Ahab mengira kalau semua anggotanya sudah tewas Tapi tidak lama kemudian, Gerard menghubungi Ahab Gerard melaporkan kalau 4 anggota tim Raptor masih hidup Ahab mencoba mencarikan rute keluar dari monitor bunker untuk Gerard dan yang lainnya Ahab juga memberi rute jalan untuk Yunji bergabung dengan Gerard Setelah itu, mereka mulai bergerak mengikuti petunjuk dari Ahab Tidak lama kemudian, Meg menghubungi Ahab karena Meg tahu kalau King masih hidup Ahab bertanya kepada Meg kenapa mereka menyerang bunker itu di saat tim Raptor masih beroperasi Meg berkata kalau Amerika sengaja mengubur semua bukti di bunker itu Agar mereka bisa menyangkal pernyataan Cina Karena kritik publik membuat McGregor mengalami krisis Meg juga berkata kalau jabatannya telah ditarik dan sudah tidak bisa memberikan perintah resmi untuk mengirimkan bantuan Tapi jika Ahab berhasil membawa King keluar dari bunker itu dengan selamat Meg akan membawa Ahab ke Pers Membebaskan Ahab dari tuduhan pembunuhan King dan mengembalikan opini publik Dengan begitu, Meg akan membuat McGregor dipilih kembali menjadi presiden Di sisi lain, ketika Gerard dan yang lainnya sedang bergerak keluar dari bunker Mereka bertemu dengan beberapa tentara bayaran Cina Sementara, Ahab terus memberikan arahan kepada Yunji untuk bergabung bersama Gerard dan yang lainnya Tidak lama kemudian, Meg kembali menghubungi Ahab dan berkata kalau dia mendapatkan dukungan penuh dari McGregor Dan bala bantuan akan segera tiba ke bunker Tapi sayang, Gerard dan yang lainnya berhasil dihabisi oleh tentara bayaran Cina Dari monitor, Ahab melihat kalau tentara bayaran Cina mulai mendekat ke arahnya Ketika Ahab mencoba bergerak untuk bersembunyi, sebuah tank menembak ke arahnya Dari lubang bekas serangan tank, Ahab melihat Yunji dan memanggilnya Ketika Ahab menarik Yunji ke atas, tank tentara bayaran Cina berhasil menemukan mereka Ketika tank itu akan menembak, bala bantuan datang tepat waktu Setelah berhasil naik ke atas, Yunji melihat keadaan King yang kondisinya kembali kritis Yunji mencoba menyalurkan darahnya ke King lewat transfusi secara langsung Tidak lama kemudian, tentara bayaran Cina berhasil menemukan mereka Ahab mencoba melindungi Yunji dari gempuran serangan musuh Untungnya, tim bantuan juga datang tepat waktu menyelamatkan mereka Di waktu yang sama, lewat berita internasional yang disiarkan secara langsung di TV McGregor menyampaikan statementnya kepada pers McGregor membocorkan informasi rahasia militer Dia berkata saat itu Amerika sedang melakukan operasi rahasia Negara musuh telah menuduh Amerika secara salah dalam upaya merusak keseimbangan perdamaian Dia mempersilahkan siapapun untuk mengkritiknya Karena saat itu menurutnya kehidupan politiknya bukanlah hal yang penting Yang lebih penting adalah keselamatan para prajurit yang sedang berjuang untuk negaranya saat itu Karena statementnya tersebut, rating McGregor terus naik mengalahkan pesaingnya McGregor juga berkata kalau pria bernama Ahab adalah seorang prajurit yang berjuang untuk Amerika McGregor akan berjuang untuk memastikan Ahab dikirim pulang dengan selamat Sementara Ahab dan yang lainnya sudah dibawa dengan pesawat Tapi dalam perjalanan mereka diserang oleh angkatan udara China Pesawat Ahab tertembak dan mengalami kerusakan parah Mereka semua bersiap mendarat darurat dengan parasut Setelah itu Ahab dan yang lainnya melompat keluar dari pesawat Di udara Ahab mendekati King dan membuka parasutnya Kemudian Ahab menggapai Yunji yang pingsan dan membawanya mendarat bersamanya Hingga akhirnya mereka berdua berhasil mendarat dengan selamat Terima kasih telah menonton itulah gimana filmnya masih ruwet ya ceritanya namanya juga film politik bergenre aksi masih pasti sulit dimengerti butuh intelektual tinggi untuk memahami makna dari film ini saya yang buat narasinya juga masih bingung apa makna film ini yang penting kalian terhiburlah sekian dulu Mas saya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya